Kalangan analis pasar modal menilai hasil rilis pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga tahun ini sudah diantisipasi oleh pasar. Namun masyarakat berharap pemerintah bergerak cepat agar resesi tidak berkepanjangan. Kalangan analis pasar modal menilai hasil rilis yang dikeluarkan BPS pada hari ini mengenai pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga belum memberikan dampak serius bagi IHSG. Pasalnya saat ini para pelaku pasar masih berada di dalam euforia pemilihan Presiden Amerika Serikat di mana pasar masih berkiblat terhadap negeri Paman Sab. Direktur TRFX Garoda Berjangka Ibrahim Asuaibi menjelaskan Pekan depan, pergerakan indeks harga saham gabungan akan mengalami koreksi pasca BPS merilis angka pertumbuhan ekonomi. Tapi koreksinya menurut Ibrahim tidak terlalu dalam. Ibrahim memperkirakan IHSG akan terkoreksi sebesar 100 poin atau paling rendah berada di level 5050. Pekan depan kemungkinan koreksinya tidak terlalu dalam, bisa saja. Cuma dalam hitungan bisa 50 poin sampai 100 poin. Kalau seandainya mengalami penurunan pun juga kemungkinan besar hanya mencapai di level 5050-an. Mungkin itu adalah level-level paling rendah. Terkait resesi ini, masyarakat meminta pemerintah bergerak cepat agar resesi tidak berkepanjangan. Dengan mengeluarkan kebijakan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lebih baik kita sekarang ini melakukan yang terbaik saja sih Mbak. Maksudnya apapun yang dilakukan pemerintah saya yakin itu yang terbaik. Karena pemerintah juga tidak mau bikin Indonesia semakin lama semakin jatuh. Jadi sarannya sih ya lakukan yang terbaik saja buat kita. Apapun keputusannya pasti itu yang terbaik juga untuk masyarakat Indonesia. Pemerintah ya cepat-cepat untuk memberikan jalan keluar supaya perekonomian kita juga membaik, kembali normal. Dan mungkin juga harus ada kerjasama antara warga Indonesia dengan pemerintah. Karena kalau tidak ada kerjasama ya nggak imbang. Sebelumnya Badan Pusat Statistik merilis hasil angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 2020. Yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49 persen. Sehingga secara kumulatif ekonomi Indonesia sampai dengan triwulan 3 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,03 persen secara kuartal on kuartal. Sampai jumpa di video selanjutnya.